Anak sulung menikah, orang tua kedua mempelai paling bahagia serta dibuat sibuk luar biasa. Ungkapan ini jauh panggang dari api dalam rencana pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Ini bukan sekedar selentingan warung kopi, tapi fakta berbicara lengkap dengan pengakuan Atta maupun Aurel. Atta misalnya yang mengaku urus sendiri pernikahan sementara orang tuanya belum pulang dari Malaysia. Sementara Aurel hanya terdengar kabar sang ayah, anak Hermansyah dan Ashanti ibu sambungnya. Yang sibuk atur segala persiapan pernikahan. Tiada kabar terdengar atau mata kamera merekam, sang ibu kandung Chris Dayanti sibuk kesana kemari mengurus pernikahan putri sulungnya. Inikah ironi yang menoresa titik noda dibalik kembar gembor pernikahan Atta Aurel? Bersama tanya ini, teka-teki kehadiran Chris Dayanti di setiap prosesi pernikahan Aurel makin panas berkulir. Apalagi jelang acara lamaran yang digelar besok, Sabtu 13 Maret 2021. Akankah Chris Dayanti yang seperti tak terlibat diundang untuk menyaksikan sang putri sulung di lamar? Ataukah KD tak hadir? Sementara tanya ini mengutas teka-teki. Publik pun mempertanyakan tulisan nama Chris Dayanti di undangan pernikahan Aurel Atta. Ketika warganet ramai berkomentar, Aurel yang baru sembuh dari COVID-19 angkat bicara. Dengan tegas, Aurel menjawab semua tudingan warganet. Jadi tuh gini guys, acara pernikahan aku itu kan sebenernya rangka ini ada banyak ya. Dari lamaran, setiap ada pengajian, ada sirama, ada akat, sampai seterusnya. Jadi kemarin kita juga sempat udah meeting juga sama WO aku gitu. Banyak banget WO mempertanyakan, Aurel nanti ketika kamu akat, ketika kamu resepsi, ataupun ketika pemanggilan itu, siapa yang akan ada di pelaminan? Siapa yang akan ada namanya di situ? Jadi aku akan menuliskan di kertas itu ya. Aku sih bilang gitu, aku maunya tuh ditulis pipi gitu. Karena kan Bapakku, gitu kan guys. Aku juga akan menulis Mimi karena sudah melahirkan aku. Dan aku juga akan menulis Bunda karena Bunda udah merawat aku dari aku umur apa ya? Dari aku SD sampai sekarang udah mau menikah gitu. Melamarannya kan tanggal 13, untuk tanggal 20, insya Allah perajian. Ini saya lagi liatin tanggal 3 April, insya Allah akat mohon doang juga ya, teman-teman. Supaya lancar, jangan sampai ada apa-apa ya. Luka sih sih kita juga belum bisa bocah dan belum bisa ucap juga, kan itu kan namanya juga PSBB ya. Jadi jaga protokol gitu. Memang mereka nggak pernah berkesempatan untuk tinggal sama-sama sama kita. Jadi ya memang 10 tahun ya sulit. Tapi saya udah serahkan semua Agus ya Allah, emang saya dapatnya begini. Dan saya nggak merasa apa kayak stres atau apa segala macam karena saya penuh kasih juga di sini. Betul. Itu aja mbak, jadi dari anak-anak, dari suami. Tapi teka-teki KD hadir atau tidak di momen lamaran Sabtu besok, tak terjawab sepenuhnya dalam suara pengakuan Aurel tadi. Tertutupnya keren informasi dari Aurel tak pelang menambah liar perguncingan. Bersama tanya publik yang tak kunjung terjawab, Anca, desainer yang merancang busana lamaran Aurel. Kuak pengakuan mengejutkan. Jelang 10 hari dihubungi Aurel, Anca ungkap jika dirinya tak diminta untuk membuatkan busana lamaran untuk Chris Dayanti. Ia hanya diminta untuk desain busana untuk Aurel dan keluarga minus KD. Lantas mungkinkah KD menjahit sendiri busananya? Pakai Chris Dayanti juga gak sih? Untuk kesana mbak, ini hanya saya pegang untuk keluarga Atang, Masyanti, Aurel dan Atang. Mas Mugin dikirim? Iya, pinginnya mereka seperti menghormati bundanya gitu, walaupun gak banyak pertemuan, gak banyak waktu bersama, tapi yang namanya Om Raul itu kan orang tua, jadi harus respektif. Sejauh ini tidak ada yang sampai ke kita mbak. Mas boleh gak? Minta maaf, boleh mas. Aku kan baru sehat nih, ini udah jam 11 malam. Aku mau istirahat, nanti kalau kewawancara kita gantian lagi boleh gak? Iya. Iya, gantian. Kalian selalu, maaf kasihan, kalian selalu gak bilang, soalnya. Tolong ya, tolong ya. Tolong ya. Akankah KD datang di lamaran Aurel? Kita lihat saja Sabtu besok. Sembari menanti detak waktu menuntun langkah KD menuju tempat lamaran Sang Putri Sulung. Mia Handayani, sang kakak kandung Asyanti menggurai penjelasan bahwa KD sejatinya akan hadir di lamaran Aurel besok. Tapi keterangan ini bukan datang dari ring satu seperti Aurel serta Anang Hermansyah. Lebih dari itu, KD sendiri sama sekali belum beri keterangan. Apakah dirinya diundang atau tidak di momen lamaran Sang Putri? Terlepas dari polemik hadir tidaknya KD di lamaran Aurel besok, setidaknya sebagai ibu kandung, KD seharusnya hadir dan menjadi orang paling penting di momen itu. Ini KD juga akan hadir. Insya Allah pasti hadir. Ada orang-orang anak yang mau nikah, masa tidak hadir? Mungkin karena waktunya tidak banyak. Setiap kalau misalkan mau ke sini, buru-buru atau sayanya belum ada spend time waktu yang lama gitu. Mungkin gitu saja. Jadi kepinginnya sih kita lebih terbuka tanpa syarat gitu ya. Artinya pertemuan yang lebih rileks, gak ada syarat harus kapan buru-buru untuk pulang gitu-gitu sebetulnya sih simpel itu. Enggak, gak mungkin kita mengundang banyak orang. Sekarang pandemi ini kan hanya boleh 30 ya. 30 orang, ya paling keluarga aja. Terutama keluarga dari Mas Anang sama KD ya. Sama Ata juga pasti. Gonjang-ganjing pernikahan Aurel Atah kian panas. Sementara teka-teki ada tidaknya KD di lamaran Aurel Sabtu besok. Teka-teki lain bergulir. Dan ini tentang orang tua Ata yang hingga kini masih di Malaysia. Sepintas mendengar mungkin terlintas sebuah keanehan. Bagaimana mungkin putra sulungnya lamaran, orang tua kandung malah tidak hadir. Tapi Ata punya alasan, yakni sang ayah tengah sakit keras. Pada simpul inilah kabarnya hanya keluarga terdekat di Indonesia yang hadir menggantikan peran orang tua Ata di lamaran besok. Kan lagi lockdown Malaysia, gimana mau hadir. Tapi ada perwakilan, ada neneknya, tantenya. Kabarnya juga orang tuanya lagi sakit mau di operasi itu? Wah, saya gak tahu itu. Jawabannya nanti tanya aja langsung sama orangnya ya. Ini dari Ata sendiri, sosok Ata seperti apa sih Tantai buat nanti Aurel? Mereka baik kok, semoga menjadi imam yang baik buat Aurel ya. Maaf dia kalau tempat kayaknya saya gak bisa omongin tempat. Masih wilayah di atas Wartan atau? Iya, pasti. Masih dari keluarga Ata sendiri, mungkin Ata masih buat di bagi juga? Iya, keluarga Ata ada. Keluarga Ata itu Ata sama adiknya Ata, Torik, dan Tante dan Pamani. Meski teka-tegi tentang kehadiran Kade hingga orang tua Ata terus bergulir, persiapan menuju hari bahagia terus dikebut Ata Aurel. Selain esok kelar lamaran, kabarnya keduanya akan menikah pada 21 Maret mendatang. Bersama tanggal pernikahan yang sudah dipastikan, Ata dan Aurel mulai menghubungi beberapa pihak, seperti wedding organizer serta desainer. Lantas benarkah Aurel memesan rancangan busana pengantin unik dengan menggunakan kain impor yang dipadukan dengan Krista Swarovski hingga Mutiara. Iya sih, kalau bahan memang bahan impor, Mbak. Pastinya, itu saya pakai sih ada yang bahan lelis Perancis. Dan konsep pernikahan sudah dipastikan. Selain memakai adat Jawa dan Minang, benarkah Ata ingin ada warna timur tengah dalam konsep pernikahannya nanti? Ya, konsepnya sih baju kurung yang aku buatkan dengan bawahnya soket. Ya, konsepnya agak kayak timur-timur tengah juga mungkin ada sedikit, tapi nggak bikin 100% ya. Karena kan keluarganya Ata Halintah kan ada yang dari Arab juga ya. Entah apakah keduanya bakal gelar Pesta Rakyat 3 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno, atau ini sekedar pemanis untuk membuat heboh rencana pernikahan. Setidaknya, Ata Aurel kabarnya akan gelar akad nikah di Masjid Istiqlal. Mungkin ini bukan kabar baru. Tapi yang mengejutkan, Ata dan Aurel mendesain konsep undangan pernikahan dengan desain yang berbeda untuk keluarga serta sahabat. Iya ya, kayak kelas-kelas segitu. Karena dengan undangan juga itu kan nggak semua orang sama undangannya. Untuk teman beda, untuk keluarga beda, untuk sedar-sedar yang lain beda gitu. Banyak sekali ya sepertinya yang direncanakan. Ada lamaran, antisiraman, ada akad. Nah, semoga tetap diberi kesehatan ya. Kalau kemarin kan Aurel sudah harus melewati masa-masa terkena COVID-19. Nah, ini semoga nanti dari pihak Ata juga tidak terjadi hal yang sama. Karena aku lihat ini masih aktif banget kan nih. Karena acaranya juga udah tinggal sehari lagi. Kita doain sama-sama. Semoga pernikahan akbar yang kita sudah tunggu-tunggu dari tahun 2020 ini bisa terlaksana. Amin. Kan bate pokoknya. Tapi yang jadi pertanyaan memang sih, semua orang ditanya kira-kira Mimi datang nggak ya? Terus papinya Mimi datang juga nggak ya? Itu jadi pertanyaan semua orang. Tapi yang penting gini, kalau pernikahan kan tidak hanya nikah antara dua sejoli. Tapi juga keluarga. Ya, untuk sementara ego ditanusi-masing, undanglah semuanya. Biar akur, ya nggak sih? Betul. Kalau udah diundang terus nggak datangnya mana? Lain cerita. Yang penting udah niat baik, ya nggak? Oke lah, kalau gitu. Selamat siang semua ya. Senang sekali kita bisa hadir kembali di Insert Siang. Saya Evan Sanders. Dan saya Veronica. Dan selanjutnya nih tadi udah ada berita bahagia. Yang sudah kita tunggu-tunggu terus saksikan Insert ya. Karena kita akan terus mengupdate berita seputar penikahan Aurel dan juga Ata. Nah, kita masuk dulu ke berita juga nih yang mungkin ya ini gagal ya. Ke jalur pernikahan. Sehingga menjadi heboh juga nih satu Indonesia. Eh, kok gagal? Kan belum tentu. Kan tadinya-katanya udah dilamar segala macem. Makanya di sini ada pihak keluarga yang tidak terima ya. Itu dia kan keluarganya dari Felicia dan juga Kak Esang nih. Yang kemarin sempat berserteru. Plus ditambah lagi ada orang ketiga. Makanya sekarang ada muncul hashtag baru nih. Apa itu? Anti Foto Bertiga. Anti Foto Bertiga. Karena em-em gitu ya. Ya oke kalau gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai Pansos Pemirsa. Kenapa saya bilang Pansos? Pansos ternyata istilah yang sudah banyak sekali masuk ke dalam pesakatan Bahasa Indonesia. KPBI juga udah ada. Kamu sebesar Bahasa Indonesia-nya. Nah, kita ngomongin Pansos. Ini ada satu orang sosok yang mampu mengomentari dan memahami betul katanya. Soal hubungan antara Arifta dan juga Kak Esang. Betul, dia juga yang membuat orang-orang berperasangka kalau adanya proses maulamaran nih. Antara Nadia dan juga Kak Esang padahal tidak ada proses tersebut. Dan ternyata dia juga bukanlah hubungan keluarga kandung. Tapi merupakan sebuah toko masyarakat di kota Bima yang menganggap siapapun orang Bima itu adalah adik-adiknya. Nah, penasaran seperti apa liputannya? Tersaat lagi tetap bersama kami di Inse.